ok, proton savi proton savi, masalah leaking, leaking power steering leaking power steering ini minyak power steering nampak ini minyak power steering, selalu habis ini baru ditambah ini baru ditambah so, bila kita cari-cari, kita tengok apa masalah dia, kita nampak masalahnya leaking daripada ini, haa, itu dia hmm, leaking daripada ini power steering switch ok, nampak ya haa, nampak ada basah-basah minyak itu haa, itu dia ok haa, nampak ok, leaking disitu power steering switch ok, power steering switch sensor ya, leaking kenapa dia leaking? haa, ada leaking dari situ ok, leaking, leaking daripada power steering switch sensor kenapa dia leaking? ok dia biasanya leaking kerana dari sini ya dari sini ni haa, sambungan antara aluminium ni dengan plastik ni ada longgar ya longgar ok, kita tengok di mana ok, sambungan antara ni longgar ok, dia leaking dia leaking dari sini ya leaking dari sini so, penyelesaiannya macam mana? hmm, nampak netis so, penyelesaiannya kita boleh sama ada tukar ok switch sensor ni harga original kalau tidak silap seratus lebih tetapi ada jalan pintasnya alright jalan pintasnya kita buka switch sensor ni kita buka dan kita tutup ya, kita tutup maksudnya sensor ni tidak berfungsi lagi ok, nanti kita jelaskan apa fungsi sensor ni ok mula-mula cabut ok, cabut soket player ni kemudian kita buka ni size 22 oke, kita buka size 22 ni ok, buka dia ok kita buka ok sensor ni fungsinya menstabilkan ok menstabilkan engine ya apabila kita memusing steering ok sedia maklum ya apabila kita memusing steering engine akan mendapat beban lebih ok ada berat sedikit berat disitu so, sensor ni akan menghantar signal apabila ada aliran pergerakan minyak power steering di dalam sini ada pergerakan apabila kita pusing steering so, sensor ni akan menghantar signal pada ECU dan ECU akan menstabilkan RPM engine ya so, sekarang kita akan buat kita tutup lubang ni lubang ni lubang ni kita akan tutup maksudnya tiada minyak yang masuk ke sini jadi tiada lah leaking ya leaking itu dari sini ya leaking nampak leaking dari sini alright so, kita tengok macam mana Swiss ni ada orang sumbat ya sumbat lubang tu menggunakan bearing memandangkan kita tiada bearing ok memandangkan kita tiada bearing kita boleh pakai screw ni ok screw yang non-size ok, macam mana buat dia right macam mana begini ya screw ni pastikan ok pastikan disini nih pastikan sini semua cantik ya rata sebab ini akan kita masuk ke dalam pipe ok kita akan masuk kita masuk ke dalam pipe begitu ok, masuk ke dalam pipe so, dia akan tutup lubang pada pipe pipe power steering ni dan kita akan pasang pasang begini so, kita tengok macam mana pastikan perbukaan apa ni dia bersih ya ok pastikan bersih kemudian kita masukkan ha, ni nampak screw ni kita masukkan ke dalam ya, nampak masukkan ke dalam ni kita masukkan ha, ni screw ni ok, nampak screw ni masukkan disini sumbat dia alright ok, sumbat dia disini swiss sensor ni kita pasang balik ha ok, swiss sensor kita pasang balik ha, kemudian kita ketatkan dia ok, ketatkan sesedap rasa ok, kalau ada ok, kalau ada bearing boleh ya pakai bearing ok, bobola besi itu memandangkan tidak kita pakai apa yang ada ok, pakai screw ni pun boleh ya janji minyak tidak keluar ok, pakai paku pun boleh apa-apa yang ada yang boleh digunakan untuk menutup lubang itu ok, nampak ketatkan sesedap rasa sensor ni ok, sekarang kita boleh isi minyak dan juga try ya start ok ok, selepas engine dihidupkan kita cek ya pastikan tiada leaking ya so, setakat ini tiada leaking lah semua ok maksudnya kita dapat menutup lubang tadi ya dengan menggunakan screw ok pastikan minyak scolstering diisi dan mencukupi ya kemudian kita cek sekiranya ada kebocoran ada leaking ok selepas engine dihidupkan kita cek ya pastikan tiada leaking ya so, setakat ini tiada leaking lah semua ok maksudnya kita dapat menutup lubang tadi ya dengan menggunakan screw segitulah tadi ok cara-cara menutup switch sensor or steering dengan menggunakan screw selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.